Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, seorang utusan Tuhan Bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan Seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Al-Kitab Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus Tidak sah iman umat Islam, kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam Kalau mengingkari salah satu seorang Nabi itu Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani Saya selalu katakan begini Kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar Dengan tokohnya adalah Yesus Kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga Insya Allah Umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus Tetapi kalau Islamlah yang benar Dengan tokoh kita Nabi Muhammad Yang juga mengimani Nabi-Nabi yang terdakulu Kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad Mohon maaf Terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau kita masuk sorga Ini adalah ini untungnya menjadi umat Islam Kenapa? Karena apa yang mereka imani kita imani juga Tetapi apa yang kita imani mereka tidak imani Itulah perbedaan yang mendasar antara kita dengan umat Kristiani Hanya persepsi tentang Nabi Isa Dia Tuhan atau Nabi Berdasarkan ayat-ayat Alkitab Yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh Ustadz Insan Moko Ginta tadi Ternyata Ratusan ayat yang kontradiksi Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan Ada yang mengatakan dia Nabi Oleh karena itu Saya ingin mengajak antum semua untuk merenung Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan Apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas Membicarakan tokoh ini? Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya Yang paling punya otoritas Bukan pribadi-pribadi Bukan manusia Bukan pendeta Bukan Ustadz Tetapi yang paling punya otoritas Membicarakan tokoh ini Mestinya adalah sumber agama itu sendiri Yaitu Alkitab atau Al-Quran Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolak ukur Sekarang kita pertanyakan Dari dua kitab suci ini Al-Quran maupun Al-Kitab Yang mana yang memenuhi kriteria Sebagai sebuah kitab suci Nah ini perlu kita uji Ini perlu kita uji Kita capek bicara ngalur-ngidul Mengangkat dalil-dalil Kalau dalil itu tidak representatif Tidak rasional Saya pikir juga percuma Sekarang kita harus bicara Dari dua kitab suci ini Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya Ada buku? Coba ada buku? Coba buku, buku Ya itu saja, taruh Minjam dulu Bapak Ibu saya tanya Ini kata lainnya apa? Kitab suci Oke Ini apa namanya? Buku Buku kan? Bapak Ibu saya tanya Ini sama ini Bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci Yang ini dikatakan buku Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya Isinya Dia dikatakan kitab suci Karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang maha suci Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia Dan manusia tidak ada yang suci Betul tidak? Sekarang mari kita uji Kalau kita sepakat Apa yang membedakan buku dengan kitab suci Adalah terletak pada kontennya Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan Ketika kita uji Bapak-Ibu Lima kriteria Minimal Kalau kita ingin menguji Apakah kitab suci itu benar apa tidak Yang pertama Sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar Apabila dia murni datang dari Allah 100% datang dari Allah Dan tidak ada intervensi manusia Di dalam kitab suci itu Dalam bentuk kontennya Setinggi apapun otoritas manusia itu Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi Makanya kalau kita baca Al-Quran Ini 100% firman Tuhan Tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya Tidak ada satu ayat pun di sini Sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi Ini adalah wahyu Tuhan 100% Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab Di sini sudah tercampur Di sini ada perkataan Tuhan Di sini ada perkataan Nabi Di sini ada perkataan Rasul Paulus Di sini ada perkataan murid-muridnya Tercampur Lalu di mana letak kesuciannya Yang dikatakan kriteria kitab suci Itulah murni datang dari Tuhan Itu satu Yang kedua kriteria kitab suci itu Dikatakan benar apa tidak Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman Kitab suci itu datang Yang diterima oleh Nabi Yang menerima kitab suci tersebut Saya tanya Al-Quran kapan ditulis Ketika Nabi Muhammad masih hidup Dia suruh sahabat menulis Al-Quran Karena dia tidak bisa membaca Tidak tahu menulis Dia minta bantuan sahabat Sahabat menulis Dan dia hidup sesaman dengan Nabi Begitu selesai ditulis oleh sahabat Dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi Sama apa tidak di cross check Supaya tidak terjadi manipulasi Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman Sekarang Alkitab kita tanya Kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup Tapi sudah sekian puluh tahun Bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini Baru ada pembukuan Alkitab Terus bagaimana seorang penulis Akan menkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin Sebab yang namanya wahyu itu haruslah Dari Tuhan Tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia Betul tidak? Dua itu kriteria Dan Alkitab gugur murahema saya disitu Yang ketiga Kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah Seorang penulis wahyu Secara moral Haruslah orang yang jujur terpercaya Bukan pendusta Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur Sekarang penulis Alkitab Bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus Disandarkan kepada Musa Disandarkan kepada Nabi yang lain Sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut Kemudian yang keempat Kriteria kebenaran kitab suci itu adalah Apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi Satu isi dia Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain Lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia Tapi manusianya malah bingung Yang ini mengatakan Yesus Tuhan Yang ini mengatakan Nabi Loh yang mana mau diikuti? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri Tidak pernah kata-kata Dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 Ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah Yang Esa Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus Bukan Yesus Semestinya Yesus lah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan Rupanya kita baca dalam Alkitab Saya tidak tahu Pak Tampu Bolong sudah baca belum itu Ya kalau kita baca dalam Alkitab Ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus Dalilnya di mana? Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 36 Ya Kisah para rasul pasal 2 ayat 36 Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan dan Kristus Coba Ya Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Nah Dia yang mengatakan itu Paulus Sekarang timbul pertanyaan Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus Bukan sahabatnya Yesus Bukan pengikut Yesus Tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus Nah ini dia Dan saya baca dalam Alkitab Ternyata Aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus Yesus tidak pernah membawa agama Kristen Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus Dalam kisah para rasul Pasal 11 ayat 25 Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali Murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen Kristen artinya pengikut Kristus Kristus artinya adalah Juru Selamat atau Al-Masih dalam Islam Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan Ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur Apakah Yesus Tuhan atau tidak Kalau sudah kembali kepada Alkitab Saya pikir jelas semuanya Maka kembali kepada kriteria yang tadi Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu Terakhir Terakhir Ya terakhir Kalau saya baca dalam Alkitab Ada beberapa alasan-alasan Yang mengatakan Dalam iman Kristian ini dikatakan dia Tuhan Yang pertama rupanya Karena Yesus itu lahir tidak punya Bapak Karena ajaib dia lahir sehingga dia anggap Tuhan Nah kalau kita bicara logik Sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan Karena dia tidak punya Bapak tidak punya Ibu Yang kedua Dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati Lalu dikatakan Tuhan Tapi saya baca dalam satu raja-raja Pasal 17 ayat 20 sampai 22 Rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati Ada Nabi yang lain namanya Elia Elia juga pernah menghidupkan orang mati Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan Nah ini menjadi pertanyaan yang menaik sekali Sayang sudah dekat saya, sudah habis waktunya Jadi terima kasih Bapak Ibu Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Inilah saatnya Bapak Ibu untuk bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Winda dari BSD Saya menanggapi masalah yang kita di Islam adalah Kita diperintahkan juga dihimbau untuk berdebat Seperti yang dikatakan bermusyawarah Saya sering bermusyawarah dengan teman saya di Malang Dia orang Kristiani Bergerajah di Betani Dan dia mengaku sekolah pendeta Saya sering berdialog dengan dia Dan pernah saya mengatakan Dalam kasus penghinaan Nabi Muhammad ini Akhir-akhir ini saya pernah bertanya kepada dia Apa pendapatmu jika agamamu dinodai Kemudian dia menjawab Kristen bukan agama Nah dari situ saya bertanya-tanya Kalau memang Kristen itu bukan agama Lalu Yesus yang diimani oleh Orang Kristiani sebagai Tuhan itu sebagai apa Sedangkan kalau di Islam kan sudah jelas Bahwasanya Islam adalah dinullah Agama Allah Salah satunya agama Allah yang diri dari Allah Tapi kalau dengan dia berbicara seperti itu Teman saya yang itu Itu bagaimana menurut Bapak dari Kristiani ini Makasih Allah dan Allah itu adalah firman Firman itu adalah roh Jadi satu, tiga menjadi satu Jadi disini dikatakan juga Kalau saya mau Saya gak mau berdebat ya Suami saya juga dulu muslim Suami saya muslim Selama 38 tahun pernikahan Kami menjalani dengan sangat luar biasa Dia muslim, saya kristen Sampai satu saat sendiri Dia sendiri yang mau jadi kristen Tidak pernah saya suruh Karena tidak ada paksaan kepada agama Dan kristen itu memang Yesus itu adalah jalan keselamatan Karena dia berkata Akulah jalan hidup dan kebenaran Tidak ada yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melewati aku Di kitab Yohanes 13 Ayat 13 dikatakan Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan Jadi disitu dia katakan juga Dia guru dan dia Tuhan Dia katakan Nabi Dia katakan segala macam Dia dikatakan Bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang Tapi apa dikatakan waktu dikayu salib Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang diperbuat mereka Kenapa kok takutnya Yesus sama malaikat Yesus itu adalah 100% manusia 100% malaikat Jadi waktu dia menjadi manusia Dia lemah Siapapun kita Waktu kita menghadapi kematian Kita takut Jadi sebagai manusia Dia takut Dia takut Tetapi sebagai Allah Dia tidak takut Karena biarlah Aku mati Untuk menyelamatkan umat manusia Aku mati Dan aku hidup Untuk membawa kamu ke surga Aku akan pergi ke surga Menyediakan tempat Bagi kamu yang percaya Kepadaku Aku lejalan hidup dan kebenaran Dia berani berjanji Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan Hanya menjawab Dari perkataan dari Bapak Bahwa dia adalah Tuhan 100% Dan dia manusia 100% Rohulullah Kalimatullah Isa al-Masih Saya baca Quran juga Terima kasih Tuhan berkati Tadi Pak Pak Yohanes Mencatatkan bahwa Alkitab ini Adalah bimbingan roh kudus Dan ini merupakan Firman Jadi tidak boleh main-main Dengan firman ini Oke Sekarang saya coba Membacakan satu Di Korintus Itu Paulus berkata Apa yang Aku katakan Aku mengatakannya Bukan sebagai seorang Yang berkata Menurut Firman Tuhan Dengan apa yang Saya baca ini Ini nampaknya Kontradiksi Pak Karena Paulus sendiri Dia mengaku Bahwa apa yang dicapkan Bukan firman Tuhan Bagaimana Bapak bisa Mengklarifikasi Bahwa ini adalah Firman Tuhan Itu yang pertama Dengan Pak Luga Tadi mengenai utusan Tadi kita rami Bicara mengenai utusan Yesus utusan Atau Tuhan Di 13-13 Yang tadi Ibu sampaikan tadi Itu Yesus berkata Aku guru Dan aku Tuhan Ya Tapi Bapak mungkin Perlu cek Dengan Pak Mokok Ginta Alkitab versi yang Tahun Tahun 30 Itu bukan Tuhan Tapi Tuhan Ya Jadi Penambahan kata H itu berdampak Sangat luar biasa Tuhan Tuhan Wisaksono Menjadi Tuhan Wisaksono Itu sangat Sangat bertentangan Sekali Pak Oke Terus Menyambung sedikit lagi Di 13 Yohanes Masih di Yohanes juga Yohanes 13 Ayat 16 Menurut saya Ini Ungkapan Yesus juga Yang Sangat jelas Mengenai Jati dirinya Dimana Yesus berkata Bahwa seorang utusan Dia utusan Tetapi menyatakan Dengan jelas Utusan itu Tidak lebih tinggi Daripada yang mengutus Jadi ini Secara logika itu Seperti dikatakan Pak Nababan tadi Akli tadi Kalau Yesus memang Untuk Tuhan Ya mestinya Dia katakan lah Aku juga Tuhan Ya kan Tapi dia bilang Jangan jelas Seorang utusan Tidak lebih tinggi Daripada yang memutus Betul kan Dan seorang hamba Juga tidak lebih tinggi Daripada Yang menciptakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mukti Ali Asal dari Sentul Bogor Tadi Pak Luga Menjelaskan mengenai Dari awal Pernyataannya Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat Tuhan yang hebat Tuhan apa Tapi tolong dijelaskan Mengenai Matius 2746 Itu perisiwa Penyaliban Setiap jam 12 Datang sebuah awan Hingga pukul Kira-kira pukul 3 Bertiraklah Yesus Dengan suara yang nyaring Eli Eli Nama sabachtani Tuhanku Tuhanku Kenapa engkau tinggalkan aku Disini Kalau memang dia Tuhan Tuhan yang mana dia panggil Kemudiannya kok tidak Sedahsyat yang Bapak sampaikan Kemudian juga Dalam tadi Bapak Mohon maaf Pak Yohanes Itu kan Menyinggung Masalah Lukas 4 24 ya Lukas 24 Yang 46 nya Bahwa Mesias akan dibangkitkan Pada hari ketiga Di antara orang mati Mesinnya dilanjutkan Dan ini sudah dijelaskan Dalam kisah Raja-Raja Kemudian Masbur Dan Torah Tapi demi Allah Sampai saat ini Saya tidak pernah menemukan Pak Mungkin Bapak bisa menjelaskan Dimana itu Kalau Tuhan yang benar Tuhan yang menjelaskan Tidak berdusa Mestinya ada Pak Dalam Torah Masbur Kisah Raja-Raja Bahwa apa yang dinyatakan Pada 46 nya itu Silahkan dicek Lukas 24 44 sampai 46 Itu dahsyat sekali Ayat-ayat misterius ini Jadi ternyata tidak ada Mohon maaf Kalau saya katakan Kok berdusa gitu Assalamualaikum Wabarakatuh Nama saya Eri Ritangerang Ya jadi tadi Mengatakan bahwa Paulus bisa dipercaya Karena mukjizatnya Yang masih ada Sampai sekarang Yang Terjadi pada pendeta-pendeta Yang banyak menyembuhkan Orang-orang Namun Ada satu permasalahan tadi Dimana Ada orang yang mengaku Dibayar Dan Pak Lugas sendiri Mengatakan Tidak bisa Kalau hanya satu orang saja Kalau saya baca itu pendekatan Untuk menutupi Karena Kalau kita ingin tahu Pendekatan kita Mestinya Mengagap itu fenomena gunung es Yang tampak hanya Sedikit saja Tapi yang di bawah Sangat banyak Itu yang sudah dibayar Dan bagaimana Terjadi pada yang terjadi Di Kenya Saudari Saudari Esther Mulande Oleh pendeta Michael Joroke Ia mengungkapkan Bahwa saya disuruh Untuk Pura-pura Sakit dan sembuh Karena dia tidak dibayar Akhirnya Nah Jadi dimana Letak mukjizatnya itu Demikian Terima kasih Saya sudah membaca Bukunya Pak Insan Masalah dia bilang Ayat-ayat Nabi itu Terus terang Saya sudah Banyak banget Ayat itu Dan saya sudah tahu Banyak itu Yesus tidak tahu Hari kiamat Bagaimana dia Tuhan Kok dia yang tidak tahu Hari kiamat Terus terang Saya sudah tahu Banyak itu Nah sekarang Saya sedang menunggu-nunggu Tuhan Kapan saya waktunya Untuk menjelaskan ini Saya pengen banget Untuk menjelaskan ini Dan Waktunya adalah Hari ini Gitu loh Jadi artinya Terus terang Bukannya saya gak ngerti Orang mengatakan Yesus sendiri mengatakan Tidak ada Nabi ditolak Di asalnya Yesus mengaku dirinya Nabi Ya kan Saya ngerti banget Ayat itu Tapi satu hal Ada yang tidak sanggup Kalian pahami Karena firman Tuhan berkata Bahwa Alkitab itu Harus dimerti dengan Roh Tudus Daniel 1 Ayat 20 Dikatakan Orang yang bisa mengerti Firman Tuhan itu Dikarunia 10 kali Lebih cerdas Artinya membutuhkan Hikmat Tuhan Yang jauh lebih dasyat Bukan hanya sekedar Firman Tuhan Ditapsir sembarangan Tidak seperti itu Contoh Tidak pernah Yesus berkata Aku adalah Nabi Tetapi dia berkata Aku adalah Anak Allah Jadi Yesus tidak pernah Mengaku Nabi Memang Yesus berkata Seorang Nabi Tidak diterima Di asalnya Sebenarnya Yesus sedang Mengumpamakan dirinya Dengan Nabi Nabi Karena orang-orang yang disitu Belum ada yang Menerima Yesus sebagai Tuhan Hanya sebagian Jadi kalau Yesus mengatakan Tidak ada seorang Tuhan Kan artinya Yesus menjelaskan Ini arti ayat ini Cuma mengumpamakan Nabi itu sebagai fungsi Utusan dari Tuhan Karena memang Yesus dari Tuhan Tetapi dia tidak mengatakan Aku adalah Nabi Nah Bagaimana kita tahu Bahwa Yesus tidak pernah Mengaku Nabi Rasul Yohanes Di dalam Wahyu 19 Ayat 16 Menjelaskan tentang Arti anak Allah Arti anak Allah Bukan Nabi Karena pada waktu Yesus datang Kedua kali Di Jubanyer tertulis Raja segala raja King of kings Mana ada Raja segala raja Banyak Kalau Nabi kan banyak Tapi kalau Raja segala raja Raja di atas segala raja Berarti sudah tidak ada lagi di atasnya Berarti dia adalah Tuhan The king of kings Jadi begini Kita tidak bisa Menafsirkan Kita para Nabi Menurut Apa kata Ahmad Didat Karena penafsiran-penafsiran Bapak Insan Mokoginta Itu kan diambil dari Ahmad Didat Hikmat-hikmatnya Doktor Profesor Doktor Teologi Yang tidak bisa buat apa-apa Jadi penafsiran tentang Yesus Harus ditegukan dengan tanda-tanda mujizat Bukan hanya bergelar Hanya dokter profesor ditafsirkan Contoh misalnya Inilah Nabi Yesus dari Nazaret Memang banyak orang mengakui Yesus Nabi Tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16 Engkau adalah salah satu diantara para Nabi Jawab Yesus apa? Dia diam Dia tidak mengatakan Iya betul kamu Mengatakan bahwa aku adalah Nabi Dan Yesus Tolong tunjukkan Pak Insan Dimana Yesus berkata Akulah Bukan hanya ayat-ayat Ini Ini itu Tapi Mana tunjuknya Akulah Nabi Tetapi Yesus jelas berkata Aku adalah anak Allah Dan penafsiran Engkau boleh sembarangan Karena Di 2 Petrus Dikatakan Tidak boleh orang Menafsirkan kitab suci Menurut kerenaknya sendiri Haleluya Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Dulu siapain banget Mana mana 2 Petrus 2 S1 Yang terutama Kamu harus ketahui Aduh Tuhan marah kan Nyalain lo Makanya Yang terutama Harus kamu ketahui Bahwa nubuat Dalam kitab suci Tidak boleh Ditafsirkan Senaknya Men Karena Yesus Tafsir langsung Jadi Nabi Eh Rasul Gak ada Bilang Yesus Nabi Petrus sendiri Berkata nih Saya baca nih Petrus Diurapi roh kudus Dan ditegukan Dengan tanda-tanda mujizat Makanya saya bilang Orang gak boleh Menafsirkan kitab suci Kalau tidak ditegukan Dengan tanda-tanda mujizat Gak boleh Itu memang hukumnya Makanya Setiap orang yang Menafsirkan firman Tuhan Harus punya roh kudus Saya punya roh kudus Pak Instan Kalau ditanya Punya roh kudus Punya roh kudus Gak punya Kenapa Karena Yohanes 14 26 Roh kudus Hanya turun Dalam nama Yesus Nah Sekarang begini Yesus Tidak pernah Mengaku Nabi Baik Tolong Tolong Audien diam Oke Udah Udah Saya Dari tadi Sebenarnya menjawab Pake logika Tetapi karena Memang kalian Belum memahami Jadi kalian bilang Saya sosok bercerama Enggak Kan saya bilang Oke Satu aja Tunjukin ayatnya sama saya Yesus berkata Akulah Nabi Tunjukin Baik Waktu habis Baik Waktu habis Akulah Nabi Bukan penafsiran Ini penafsiran Aduh Akulah Nabi Tolong Tolong Udah Udah Oke Tolong Tolong Baik 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 Sudah Pak Insan Nanti Pak Insan Pada Waktu Yesus Datang Yang kedua Kali Dijubahnya Tertulis Bukan Nabi Pak Tapi Raja Segala Raja Bukan Nabi Masa Dijubah Tertulis Tertulis Nabi Makanya Sudah 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 Waktu Ibu Sudah Habis Bapak Sudah Habis Silahkan Sudah Sudah Nanti Setelah Acara Setelah Acara Nanti Setelah Acara Baik Sudah Lewat Dua Menit Nanti Malah Rame Baik Kita Tepuk Tangan Kepada Bapak Ibu Silahkan Langsung Bapak Yohanes Tampu Bolon Tolong Sekali Lagi Jangan Berreaksi Jangan Ditanggapi Jangan Bicara Nggak Habis Nanti Kalau Mau Berdepat Ketambahan Setelah Acara Ini Sepakat Ya Sepakat Baik Silahkan Kepada Beliau Bapak Yohanes Tampu Bolon Nanti Saya mau Deretir lagi Di luar Silahkan Ya Terima kasih Ya Pertama-tama Saya mengucap Syukur Kita masih Mau berdialog Itu aja Mencari Kebenaran Itu Itu pertama Kali Biarlah Tuhan Yang Memberikan Hikmat Kepada Kita Dan Lebih Daripada Itu Saya Harus Katakan Bahwa Termasuk Pembicara Tadi Masih Mengambil Ayat-ayat Yang Melihat Yesus Saat Di dunia Karena Penuh Saudara Ketahui Yesus Itu Pernah Ada Di dunia Pernah Naik Ke Sorga Bahkan Akan Datang Sebagai Hakim Raja Itu Alkitab Menulis Itu Banyak Ayatnya Karena Waktunya Sebenarnya Saya Tidak Sempat Membaca Karena Coba 15 Menit Waktu Sekarang Saya Komentar 15 Menit Bagaimana Saya Cepat Hanya Ambil Tapi Tunggu Tetapi Apa yang Saya Sampaikan Itu Berdasarkan Firman Yesus Sebagai Mesias Ada Ayatnya Ayatnya Antara Lain Disini Johanis 14 6 Johanis 8 24 Kisah Para Rasul 4 12 Ini Beberapa Ayat Jadi Bukan Tidak Ada Ayatnya Memang Benar Alkitab Menulis Yesus Sebagai Nabi Tapi Alkitab Menulis Yesus Sebagai Mesias Bahkan Sebagai Raja Coba Tiliti Lebih Dalam Lagi Jadi Saran Saya Kepada Pembicara Dan Umat Karena Ada Kewajiban Harus Mengetahui Rahasia Firman Ini Tapi Jangan Dikatakan Sudah Dicampuri Kalau Kita Berprinsip Negatif Ya Repot Memang Kami Juga Nanti Kalau Berprinsip Al-Quran Sudah Bercampur Ya Repot Juga Jadi Jangan Oleh Para Nabi Dan Rasul Rasul Itu Bukan Rasul Rasul Palsu Pak Bukan Nabi Palsu Itu Teruji Jadi Iman Kita Harus Ada Yang Seperti Itu Jadi Jangan Negatif Dulu Kalau Seperti Itu Memang Susah Kita Titik Temunya Kita Harus Hormati Kitab Suci Namanya Kitab Suci Saya Menghormati Alkitab Alkitab Dan Alquran Cuma Kita Cari Titik Temunya Dimana Karena Memang Ini Kompleks